Halo para pecinta Battletrude Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meremaikan kolom komentar. Kau ilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan perjalanan untuk menemukan keajaiban. Bahtera Aliansi Doshan pada saat ini mengarungi kehampaan dengan semua orang yang melihat sekeliling. Lautan kehampaan ini dibagi menjadi empat wilayah dan keajaiban ini terjadi di Lautan Ketiadaan Barat. Dibandingkan dengan Lautan Ketiadaan lainnya, Lautan Ketiadaan Barat ini tidak tandus. Tempat ini memiliki kehidupan dan ada juga beberapa alam tingkat tinggi yang terkenal. Salah satu yang terkenal disana adalah alam spiritual dan dengan begitu, alam spiritual dapat dikatakan sebagai tuan rumah dari terjadinya keajaiban tersebut. Dihawatirkan alam spiritual ini menjadi musuh yang paling kuat bagi orang-orang dari Aliansi Doshan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini di dalam bah terak tidak berdiam diri. Butuh waktu setidaknya 10 tahun bagi orang-orang dari Aliansi Doshan untuk bisa sampai ke tempat keajaiban. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berlatih. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berlatih dengan menggunakan pagoda pemurnian. Jika Xiaoyan menggunakan pagoda pemurnian dikhawatirkan hal tersebut akan terekspos oleh banyak orang. Meskipun hanya kekuatan spiritual Xiaoyan yang masuk ke dalam pagoda pemurnian. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin mengambil resiko. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk memperdalam mengenai warisan yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan. Waktu pun terus berlalu hingga pada saat ini tersisa 1 tahun sebelum semua orang dari Aliansi Doshan sampai. Xiaoyan juga telah menyelesaikan pemahaman yang mengenai warisan dan Xiaoyan pada saat ini bergegas keluar. Sementara itu di suatu tempat di kehampaan Lautan Barat. Pada saat ini langit di atasnya benar-benar bergejolak dengan ratusan baterai yang berlabuh. Ribuan orang pada saat ini bergerumun dan pada saat ini sepertinya suasana benar-benar sangat kisruh. Banyak batera pada saat ini terus-menerus menderu dan berdatangan. Kekuatan-kekuatan dari semua pihak yang mendapat kabar tentang keajaiban ini juga benar-benar bergegas. Bagi kekuatan-kekuatan ini sumber daya langkah seperti ini benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewatkan. Dengan begitu maka mereka benar-benar mengirimkan orang-orang yang memiliki bakat untuk mendapatkan keajaiban tersebut. Di antara kekuatan-kekuatan ini tentu saja sudah ada orang-orang dari alam spiritual atau alam psikis. Melihat orang-orang dari alam psikis yang pada saat ini bergerumun di depan pintu kuno. Banyak kekuatan pada saat ini masih belum bergerak dan ingin melihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Sementara itu di depan gerbang kuno dari keajaiban orang-orang dari tim psikis memiliki ciri khas yang unik. Mereka semua memiliki baju putih dengan pola mata yang juga putih. Mereka pada saat ini menunggu dibukanya gerbang agar mereka bisa masuk. Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini gemuruh segera terdengar di langit. Orang-orang dari tim psikis ketika mengangkat kelapa mereka dan melihat bahtera besar yang baru saja muncul. Semua orang juga pada saat ini terkejut melihat bahtera yang muncul yang bertuliskan kata-kata api. Secara alami bahtera yang baru muncul ini berisikan orang-orang dari klan dewa api kuno. Melihat kemunculan dari orang-orang klan dewa api kuno banyak kekuatan pada saat ini mengerutkan kening. Mereka berpikir sepertinya mereka benar-benar tidak memiliki harapan dengan adanya orang-orang dari alam tingkat tinggi. Orang-orang dari tim psikis juga pada saat ini mengerutkan kening. Salah seorang di antara mereka berkata ternyata orang-orang dari alam dewa api kuno juga benar-benar datang. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa ia khawatir lima kekuatan tinggi juga akan ikut datang. Sementara itu di atas langit sesaat setelah orang-orang dari klan dewa api kuno sampai. Pada saat ini ada lagi gemuruh dengan Bahtera besar yang juga muncul. Semua orang pada saat ini tertuju kepada Bahtera yang bertuliskan laut di lambung kapalnya. Salah satu dari lima alam superior pada akhirnya kembali muncul. Di atas Bahtera terlihat dua sosok yang pada saat ini sedang berdiri dan jika Xiaoyan melihat mereka, Xiaoyan pasti akan mengenalinya karena sosok tersebut adalah judi dan raja sisik naga. Semua orang dengan kekuatan lemah pada saat ini mengerutkan kening setelah melihat dua alam superior yang hadir. Mereka pada saat ini benar-benar sangat pesimis dan berpikir tidak akan bisa mendapatkan keajaiban. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang pada akhirnya gemuruh pada saat ini kembali terdengar. Semua orang segera memalingkan mata mereka dan kembali melihat Bahtera besar. Kali ini mereka benar-benar dikejutkan dengan kemunculan orang-orang dari aliansi dosyan. Hampir semua orang pada saat ini mengangkat kelapa mereka. Bahkan tiga alam superior juga pada saat ini mengerutkan kening dengan kemunculan orang-orang dari aliansi dosyan. Mereka pada saat ini sama-sama tahu bahwa kali ini musuh mereka yang sebenarnya benar-benar telah datang. Sementara itu di sisi lain Bahtera dari aliansi dosyan pada saat ini langsung melesat maju ke depan. Bahtera mereka pada saat ini berdampingan dengan orang-orang dari dunia spiritual. Song Aolei juga pada saat ini perlahan-maju perlahan ke geladak dan melihat ke sekeliling. Song Aolei pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa semua orang telah datang lebih awal. Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei pada saat ini seseorang dari alam psikis yang berada di sebelahnya segera mulai menanggapi Song Aolei. Sosoknya segera berkata bahwa ia benar-benar tidak pernah menyangka keajaiban seperti ini bahkan akan menarik aliansi dosyan. Terlebih lagi orang-orang dari aliansi dosyan pada saat ini telah dipimpin oleh wakil pemimpin Song Aolei. Jika begitu permasalahannya bukankah ada sesuatu yang besar di dalam keajaiban ini? Mendengar suara tersebut Song Aolei pun menoleh dan menatap ke arah pria yang baru saja berbicara. Pria ini mengenakan baju putih dengan bola mata putih dan mengipaskan kipas berwarna putih. Song Aolei pada akhirnya tersenyum dan segera mulai berbicara dengan rendah hati. Song Aolei berkata bukankah ini adalah saudara Lingfei Yu dari alam spiritual? Sudah sangat lama mereka tidak bertemu dan saudara Lingfei Yu masih sangat terlihat tampan. Setelah selesai berbicara Song Aolei pun pada saat ini tersenyum sambil menutup mulutnya. Song Aolei tampak terlihat manis di hadapan semua orang dan hal tersebut benar-benar membuat orang-orang dari aliansi dosyan terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Song Aolei akan bertindak lembut seperti itu di hadapan seorang pria. Bai Ling juga yang mengenal karakter dari Song Aolei pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak memperhatikan perbincangan di antara keduanya. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling karena Xiaoyan tahu bahwa ini adalah orang-orang dari alam psikis. Xiaoyan pada saat ini mencari dua sosok yang dikenalinya dan setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya melihat dua sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Lingfei dan Feng Chan. Xiaoyan memandang dua sosok yang Xiaoyan kenali di kompetisi seribu bintang dan pada saat ini merasakan sesuatu di dalam hatinya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah mereka berdua. Lingfei sepertinya merasakan tatapan dari Xiaoyan dan pada saat ini langsung menoleh dan memperhatikan Xiaoyan. Kedua mata pada akhirnya saling bertatapan dan Xiaoyan pada saat ini merasa deg-degan. Xiaoyan benar-benar khawatir Lingfei akan mengenali aura yang dimiliki oleh Xiaoyan sesungguhnya. Bagaimanapun kekuatan spiritual dari Lingfei ini cukup tinggi. Namun pada akhirnya Lingfei pada saat ini segera membuang muka dan tampak terlihat tidak senang. Xiaoyan pun menghela nafas dan merasa tenang karena hal tersebut menunjukkan bahwa Lingfei tidak mengenali Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan merasa sedikit sedih karena orang yang Xiaoyan kenal tidak mengenalinya. Sementara itu di sisi lain setelah Song Aulai berbincang-bincang. Orang-orang dari klan Dewa Apikuno juga pada saat ini menghampiri mereka. Pada akhirnya empat kekuatan besar pada saat ini sedikit saling berbincang-bincang dan bertegur sapa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menantap ke arah orang-orang dari klan Dewa Apikuno. Xiaoyan juga berniat mencari orang yang dikenalinya dan pada saat ini Xiaoyan hanya menemukan sekilas King Lian. Tidak ada orang yang dekat dengan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali mengalihkan pandangannya. Namun saat Xiaoyan hendak melakukan pencarian pada saat ini sebuah teriakan tajam seketika terdengar. Teriakan tersebut memberikan informasi bahwa segel keajaiban akan segera dibuka. Pada akhirnya dengan suara ini mata semua orang juga seketika tertarik ke arah sumber suara. Semua orang bisa melihat di pintu batu kuno segel benar-benar berayun perlahan. Tampaknya segel benar-benar akan segera runtuh dan semua orang pada saat ini mengerutkan kening. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dan bersamaan dengan hal tersebut energi yang kuat segera melonjak ke segala arah. Pintu pada saat ini benar-benar telah dibuka dan melihat hal tersebut. Song Aolei pada saat ini menatap tajam ke arah pintu batu dan segera mulai berbicara kepada semua orang. Song Aolei berkata bahwa keajaiban telah terbuka dan mereka semua harus bersiap untuk masuk. Semua murid dari aliansi dosian harus mengingat agar mereka jangan bertindak sombong. Mereka jangan terlalu percaya diri dan jangan terlalu membanggakan diri masing-masing. Hal tersebut hanya akan membuat mereka mati dengan cepat dan semua orang harus benar-benar berhati-hati. Song Aolei tidak bisa melindungi mereka di sini dan mereka harus memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk bisa keluar hidup-hidup. Selain itu ada juga kabar bahwa ada orijin ki yang berkilau di dalam keajaiban ini. Oleh karena itu orang-orang yang akan berhadapan dengan mereka di depan benar-benar tidak akan menahan diri dan membunuh mereka. Semua orang di aliansi dosian pada saat ini terlihat sangat serius mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Song Aolei. Mereka pada saat ini menjadi semakin waspada sementara Song Aolei pada saat ini kembali memberikan instruksi. Song Aolei berkata bahwa di dalam perjalanan ini akan dipimpin oleh para yang mulia. Setelah selesai berbicara Song Aolei pun menatap ke arah Leng Huai dan Bai Ling. Tatapannya benar-benar terlihat sangat serius sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Xiaoyan. Tatapan dari Song Aolei ini terlihat sedikit lembut setelah ia menatap ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Song Aolei ini menyukai Xiaoyan. Pedih buat lu. Sementara itu kembali ke Song Aolei yang pada saat ini segera kembali memberikan instruksi. Song Aolei juga pada saat ini kembali mengingatkan semua orang agar berhati-hati. Pada akhirnya Song Aolei pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk bergegas. Pada akhirnya orang-orang dari aliansi Doshan pun segera bergegas memasuki pintu batu bersamaan dengan orang-orang dari alam lainnya. Xiaoyan juga pada saat ini menarik nafas dan ketika Xiaoyan hendak bergegas. Sebuah tangan pada saat ini menahan Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya menoleh. Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat bahwa sosok yang menahan Xiaoyan adalah Song Aolei. Song Aolei pada saat ini berkata bahwa ia tidak ingin Xiaofeng kehilangan nyawanya di dalam situasi berbahaya ini. Oleh karena itu ia akan memberikan jarum seribu bulu yang mengkilap ini yang dapat membantu Xiaofeng melarikan diri di saat kritis. Sambil berkata Song Aolei pun segera memasukkan jarum seribu bulu yang mengkilap kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika menanggupkan tangannya ke arah Song Aolei dan segera mengucapkan terima kasih. Song Aolei pun menganggup dan sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa Xiaofeng harus kembali hidup-hidup. Xiaofeng harus membiarkan Song Aolei mempelajari lautan bintang miliknya. Mendengar hal ini Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berpikir ternyata Song Aolei hanya tertarik kepada lautan bintang Xiaofeng. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengangguk dan sosok Xiaoyan pada saat ini bergegas mengikuti kerumunan. Pada akhirnya semua orang dari aliansi Doshan pada saat ini telah memasuki garbang batu. Begitu sampai di dalam lenghuai pada saat ini berbalik dan menatap ke arah orang-orang dari aliansi Doshan. Sebagai yang mulia surga ke-6, Leng Huai pada saat ini bertugas untuk memberikan instruksi kepada semua orang. Leng Huai pada akhirnya segera berkata agar semuanya berhati-hati karena ada bahaya di hadapan mereka. Semuanya adalah area yang tidak diketahui. Oleh karena itu mereka harus berhati-hati dalam segara hal dan mereka semua tidak boleh teroboh. Setelah berbicara, Leng Huai langsung mengangkat tangannya dan membagikan sinar cahaya yang jatuh ke masing-masing orang. Xiaoyan dan Bai Ling juga pada saat ini menerima cahaya tersebut dan pada akhirnya cahaya tersebut segera berubah menjadi slip batu giyok. Leng Huai juga pada saat ini segera kembali menjelaskan kepada semua orang. Leng Huai berkata bahwa slip batu giyok ini berisi beberapa informasi peta kasar yang telah diperoleh dengan susah payah oleh orang-orang dari aliansi Doshan. Tetapi meskipun begitu, keaslian dari peta tersebut masih belum dapat dikonfirmasi. Oleh karena itu, peta ini hanya dapat digunakan sebagai referensi kasar. Ada beberapa titik cahaya di atasnya dan titik-titik tersebut menunjukkan lokasi yang sangat berharga. Mungkin di sana ada tempat dengan orijin ki yang mengkilat dan hal tersebut sangat berguna bagi mereka semua. Selain itu, sejauh yang ia tahu sumber orijin ki yang berkilau ini memiliki total 7 warna. Kualitas tertinggi dari sumber energi ini adalah mereka yang memiliki 7 warna. Singkatnya, semakin banyak warna maka akan semakin tinggi kualitas dari sumber energinya. Sumber orijin ki yang berkilau ini juga dapat dimurnikan menjadi build dan memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan dengan sangat bagus. Mendengar hal tersebut, semua orang termasuk Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu, pada saat ini Leng Huai kembali mulai menjelaskan kepada semua orang. Leng Huai berkata bahwa orijin ki ini semuanya telah diubah oleh esensi darah dan roh tulang setelah kematian kekuatan besar. Dengan begitu, maka akan ada bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, akan ada juga monster yang melindungi harta berharga yang tertinggal di tempat ini. Selain itu, tentu saja orijin ki yang berkilau ini juga akan memberikan godaan kepada semua orang. Terlebih lagi, dengan banyaknya orijin ki yang berkilau yang tersebar, mereka juga pada saat ini harus membagi tim. Dengan mereka membagi tim, maka mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber energi. Kali ini ada yang mulia ke-7 Bailing dan yang mulia ke-9 Xiaofeng di sini. Oleh karena itu, mereka akan dibagi menjadi tiga tim dan mereka bisa memilih kapten mereka sekarang. Setelah Leng Huai berbicara, semua orang mengaguhkan kelapanya dan segera memilih kapten mereka masing-masing. Dalam sekejap mata, pada akhirnya semua orang telah menjadi tiga bagian. Ada hampir 2.000 orang di belakang Leng Huai dan lebih dari 1.000 orang di belakang Bailing. Sementara itu, hanya ada sekitar 100 orang yang berada di belakang Xiaoyan. Jumlah ini merupakan jumlah terkecil di antara para pemimpin yang akan bergegas. Alasannya sangat sederhana dengan kekuatan Xiaofeng yang pada saat ini hanyalah Dogat Bintang 2. Dengan begitu, maka kekuatan Xiaofeng tidak bisa dibandingkan dengan Bai Ling dan Leng Huai. Secara alami, orang-orang akan memilih kekuatan yang terkuat untuk menjadi kapten mereka. Dengan kekuatan Dogat Bintang 2 Xiaoyan ini, secara alami orang yang mengikuti Xiaoyan juga merupakan orang-orang yang lemah. Tetapi meskipun begitu, ada juga di antara mereka yang merupakan Dogat Bintang 2 dan bahkan Dogat Bintang 3. Orang-orang yang mengikuti Xiaoyan ini tampaknya juga merupakan orang-orang yang percaya kepada Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan memiliki reputasi yang baik meskipun Xiaoyan tidak terlalu kuat. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa Xiaoyan memiliki masa depan yang menjanjikan. Sementara itu di sisi lain, Leng Huai pada saat ini tidak menunjukkan banyak ekspresi melihat Xiaoyan yang memiliki sedikit pengikut. Di sisi lain, Bai Ling pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Bai Ling merasa khawatir dengan Xiaofeng. Pada akhirnya Bai Ling langsung berkata bahwa kali ini Yang Mulia Surga ke-9 akan pergi bersama dengan Bai Ling. Leng Huai pun pada akhirnya menatap ke arah Bai Ling dengan penuh keterkejutan. Leng Huai pada saat ini berpikir tampaknya Bai Ling pada saat ini benar-benar ingin menjilat Xiaofeng. Leng Huai pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini berpikir perlu mendambahkan orang-orang di pihak dari Yang Mulia Xiaofeng. Meskipun Leng Huai berpikir Yang Mulia Xiaofeng perlu mengembangkan kemampuan untuk memimpin tim sendiri. Tetapi dengan jumlah 100 orang saja tampaknya tidak akan cukup. Dengan begitu maka ia akan memberikan 400 orang untuk mengikuti Yang Mulia Xiaofeng. Setelah selesai berbicara sosoknya seketika melambaikan tangannya dan menyiapkan 400 orang untuk diserahkan kepada tim Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini langsung melangkah maju dan seketika menangkupkan tangannya. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Yang Mulia Leng Huai benar-benar terlalu baik. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Leng Huai tetapi pada saat ini Xiaofeng tidak suka memaksa orang lain. Xiaofeng benar-benar tidak ingin orang lain melakukan sesuatu karena tekanan. Jika pada saat ini Yang Mulia Leng Huai percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiaofeng. Izinkan Xiaofeng pada saat ini melakukan tugasnya dengan orang-orang yang pada saat ini berada di belakang Xiaofeng. Tetapi meskipun begitu Xiaofeng pada saat ini sekali lagi ingin berterima kasih atas kebaikan dan perhatian yang baru saja diberikan oleh Yang Mulia Leng Huai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Leng Huai pada saat ini sedikit terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaofeng benar-benar akan langsung menolak inisiatifnya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Leng Huai tidak banyak berbicara dan hanya bisa menganggukkan kelapanya. Di sisi lain Bai Ling pada saat ini menjadi semakin khawatir. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Bai Ling dan segera menangkukkan tangannya. Xiaoyan lanjut berkata kepada Bai Ling bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan dari Yang Mulia Bai Ling. Tampaknya pada saat ini Xiaofeng benar-benar harus belajar dan mencoba memimpin timnya sendiri. Bai Ling pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar Xiaoyan yang berbicara untuk menghibur perasaan dari Bai Ling. Tetapi Bai Ling juga pada saat ini memiliki keyakinan terhadap Xiaoyan. Bagaimanapun apa yang sebelumnya Xiaoyan lakukan benar-benar di luar nurul dari Bai Ling, Xiaoyan bisa melakukan semua yang tidak bisa dilakukan oleh dogat setingkatnya. Pada akhirnya setelah permasalahan ini diselesaikan, Leng Huai tidak banyak bicara omong kosong lagi. Leng Huai segera menginstruksikan kepada semua orang untuk segera berangkat. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan juga segera memimpin timnya dan bersiap untuk bergegas. Bai Ling juga pada saat ini tersenyum ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menghampiri Xiaoyan. Bai Ling pada saat ini memberikan token Giyok kepada Xiaoyan dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Bai Ling berkata jika Yang Mulia Xiaofeng berada dalam bahaya, maka ia bisa mengontak Bai Ling melalui token Giyok tersebut. Xiaoyan pun mengangguk dan menanggukkan tangannya sebelum akhirnya berkata agar Yang Mulia Bai Ling juga harus berhati-hati. Keduanya saling menanggukkan tangannya sebelum akhirnya mereka segera memimpin pasukan masing-masing. Masing-masing kelompok pada saat ini bergegas dengan kekuatan dari orijin dewa yang melesat. Semua orang pada akhirnya menghilang di dalam kegelapan dan mereka pada saat ini tidak terbang. Ada larangan terbang di tempat ini dan semua orang pada saat ini hanya bisa berlari. Setelah beberapa saat mengarungi lautan luas, pada akhirnya lebih dari seratus sosok pada saat ini berhenti. Di sebuah tanah kosong pada saat ini kelompok Xiaoyan mendarat dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sekeliling. Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyak semak-semak dengan pohon-pohon kuno di sekitar. Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah keajaiban? Mengapa tempat yang dibilang spesial ini terlihat seperti benua kosong? Semua orang juga pada saat ini melihat sekeliling dan area di sekitar mereka benar-benar tampak hutan biasa. Tidak ada keanehan yang pada saat ini mereka rasakan. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa orijin ki disini cukup kaya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menghirup nafas pada saat ini, Xiaoyan bisa merasakan energi yang seketika mengalir ke paru-paru Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, energi ini masih tidak sekaya dengan energi yang berada di aliansi Doshan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa orijin ki di langit dan bumi di tempat ini juga benar-benar cukup kaya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sebuah suara yang sangat familiar segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Xiaofeng ini memang benar. Mendengar suara yang sangat akrab ini, Xiaoyan pun seketika menoleh dan Xiaoyan terkejut dengan keberadaan dari Jie. Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Jie akan berada di tempat ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya mengapa Jie ada di sini. Jie pun tersenyum dan berkata bukankah pada saat ini sangat wajar Jie mengikuti orang-orang dari aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan seketika menyadari tujuan dari Jie. Sementara itu, para pasukan Xiaoyan pada saat ini terengangak menatap ke arah Jie. Hal itu dikarenakan Jie merupakan wanita seksi dan tentu saja semua orang benar-benar menyukai Jie. Melihat semua orang yang pada saat ini tertegun, Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini harus bergegas pergi. Karena semua orang telah memilih Xiaofeng, maka ia yang bernama Xiaofeng akan mencoba yang terbaik untuk memimpin semua orang. Mereka telah menjadi sebuah tim dan mereka pada saat ini tidak akan dikecewakan oleh Xiaofeng. Mendengar Xiaoyan yang berbicara pada akhirnya semua orang kembali tersadar sebelum akhirnya mengangguk. Pada akhirnya dengan kepemimpinan Xiaoyan pada saat ini, lebih dari seratus orang segera bergegas memasuki kedalaman hutan. Setelah cukup lama mengarungi lautan kehijauan hutan, pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini kembali berhenti. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan segera memeriksa petak selit giok. Setelah beberapa saat Xiaoyan kembali mengangkat kelapanya dan kembali menatap ke arah sekeliling. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini ikut menyebar. Xiaoyan bisa merasakan adanya sesuatu sebelum akhirnya Xiaoyan segera menganggukkan kelapanya. Xiaoyan juga segera memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu di sini dan semua orang harus berhati-hati. Xiaofeng bisa merasakan banyak aura baik manusia maupun binatang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, semua orang pada saat ini tampak terlihat serius dan mereka menatap ke sekaliling. Sementara itu Jiu pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada apa-apa di sini. Tempat ini benar-benar sangat sepi dan Jiu pada saat ini tidak bisa merasakan apapun. Semua orang juga pada saat ini menganggukkan kelapanya menunjukkan bahwa mereka pada saat ini tidak bisa merasakan apapun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tidak berbicara. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Xiaoyan segera menatap ke arah langit sebelum akhirnya Xiaoyan segera menunjuk ke arah satu pohon. Melihat Xiaoyan yang menunjuk semua orang segera mengikuti arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Pada saat sebelumnya Xiaoyan telah menyadari bahwa ada beberapa segel di tiap-tiap pohon yang berada di sini. Semua orang juga sesungguhnya bisa melihat segel tersebut tetapi mereka tidak bisa merasakan energi dari segel tersebut. Namun pada saat ini setelah Xiaoyan menunjuk ke arah salah satu pohon yang berada tinggi di atas. Semua orang seketika terkejut karena pohon-pohon kuno di sekitar mereka benar-benar sedikit bergerak. Melihat adegan tersebut pada akhirnya mereka tanpa sadar berteriak bahwa pohon-pohon ini ternyata bisa bergerak. Namun bersamaan dengan semua orang yang bereaksi sepasang mata tiba-tiba muncul di pohon kuno. Cabang-cabang yang lebat juga pada saat ini seperti tentakel yang melesat kemana-mana. Cabang-cabang pohon ini tampak terlihat lentur ketika mereka menyerang ke arah semua orang. Terlebih lagi pada saat ini tidak hanya ada satu pohon yang bergerak dan menyerang. Ada hampir seratus pohon kuno besar yang pada saat ini menyerang orang-orang dari kelompok Xiaoyan. Semua orang pada akhirnya dengan refleks segera mengeluarkan sejata masing-masing. Terdengar bunyi benturan logam ketika bilah-bilah semua orang pada saat ini berbenturan dengan tentakel pohon. Lautan api Xiaoyan juga seketika menyebar untuk membakar si pohon karena pohon ini tentu saja terbuat dari kayu. Namun tampaknya pohon ini bukanlah pohon biasa dan mereka benar-benar tahan dengan api milik Xiaoyan. Justru setelah api Xiaoyan menyebar mereka benar-benar menjadi semakin ganas. Pada akhirnya banyak benturan segera terjadi dengan pertempuran di antara kelompok Xiaoyan melawan banyak pohon kuno. Tetapi bagaimanapun juga orang-orang dari aliansi Doshan adalah orang-orang pilihan. Mereka pada akhirnya dapat dengan mudah menghancurkan banyak pohon dan bersamaan dengan hal tersebut. Begitu pohon-pohon ini dihancurkan terdapat tiang berwarna bening yang muncul. Setelah itu terlihat tiga warna yang melonjak dari tiang tersebut dan tampak jelas bahwa ini adalah sumber energi yang berkilau. Ini adalah sumber orijin ki yang berkilau yang memiliki jumlah warna tiga warna. Melihat pemandangan ini semua orang yang sebelumnya putus asa pada akhirnya menjadi semakin bersemangat. Mereka pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan kekuatan masing-masing untuk dapat dengan cepat menghancurkan banyak pohon. Tetapi meskipun begitu dengan jumlah pohon yang pada saat ini berjumlah seratus. Tentu saja akan dibutuhkan waktu bagi orang-orang dari aliansi dosyan untuk menghabisi mereka. Pada akhirnya setelah beberapa saat, pohon-pohon kuno ini benar-benar berhasil dihancurkan oleh kelompok Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan merasa bahwa pohon-pohon kuno ini bukanlah makhluk hidup. Xiaoyan menebak alasan mengapa mereka bisa bertarung tampaknya adalah karena simbol-simbol yang menempel di pohon kuno. Itulah yang telah menimbulkan permasalahan tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak tahu simbol apakah itu. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada semua orang siapakah yang mengetahui tentang simbol ini. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan pada saat ini semua orang menggelengkan kelapanya dan mereka juga tampaknya benar-benar tidak tahu. Dengan begitu maka tampak terlihat jelas bahwa simbol ini bukanlah simbol binasa. Simbol ini sepertinya mirip dengan pengendalian boneka dan bisa dikatakan ini adalah simbol yang sangat misterius. Hal itu dikarenakan simbol ini benar-benar dapat mengubah benda mati menjadi boneka yang hidup. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berpikir bahwa cara ini benar-benar merupakan cara yang sangat ampuh. Dengan begitu maka orang yang menciptakan hal tersebut dapat dikatakan orang yang benar-benar kuat. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan benar-benar sangat pemasaran dengan orang yang bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih telah menonton!